Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Senang sekali saya Ingvi Rizky Ramadhan, seorang murtadin kembali menjumpai teman-teman di channel Ivi Lewi Hanah yang merupakan channel kesaksian-kesaksian saya dan di hari ini jalanan sudah mulai lenggang teman-teman karena saya ada di kota Surabaya dan warga sekitar sudah mulai pulang kampung karena sebentar lagi sudah libur lebaran lama nah tetapi saya adalah asli kota Surabaya dan saya hanya libur dua hari saja di hari ini sebelum saya kesaksian saya mau cerita sedikitnya jadi saya itu cari tempat saya cari tempat buat saya sharing buat saya kesaksian terus saya bilang kan Tuhan kan kasih suatu tema Tuhan kasih suatu tema di hati saya untuk saya kesaksian di hari ini tapi kemudian saya bingung ya aduh Tuhan saya gak punya uang gitu kan saya bilang sama Tuhan terus saya mau bikin video di mana ya gitu di warung kopi ya gak mungkin gitu kan karena orangnya terlalu berjubel sedangkan ini tema yang Tuhan kasih ini ya lumayan gitu kan lumayan makanya sampai micnya ini biasanya mic saya ini kan saya kasih disini tapi ini saya taruh di bibir saya saja supaya teman-teman bisa dengar tapi saya pelan-pelan ngomongnya biar gak kedengeran di orang yang di sekitar saya terus di tempat ini juga masih sepik juga udah agak sepi karena ya tadi itu orang-orang pada mudik gitu terus akhirnya saya belok di satu restoran ya satu restoran terus yaudahlah saya bilang dalam nama Yesus saya percaya Tuhan cukupkan semuanya gitu terus saya pesan aja saya lihat-lihat gitu ya saya lihat-lihat semuanya harganya gak ada yang murah cuma ya standar-standar restoran terus ya saya bilang aja saya mau paket yang ini gitu setelah itu disiapin sama sama mbaknya sama karyawannya itu dikasih terus saya mau bayar kan saya mau bayar pakai debit ternyata katanya minimal Rp50.000 sedangkan yang saya pesan itu gak sampai Rp50.000 terus saya saya juga bawa cash cuman sedikit gitu ya saya bilang pakai apa ya gitu pakai bisa pakai aplikasi gitu oh iya bisa gitu yang non tunai terus mbaknya ini gak bilang gitu loh mbaknya tuh gak bilang kalau ada promo yaudah saya saya bayar aja ternyata makanan yang saya pesan itu harganya satu paket full cuman Rp20.000 dan saya bilang sama mbaknya loh ini promo yang iya gitu harganya cuman Rp20.000 dan yang promo itu cuman yang saya pesan itu gitu yang saya cuman pesan ini gitu karena mungkin mungkin di aplikasi lain mungkin ada mungkin ada tulisannya mungkin ada ada info informasinya tapi saya ini saya ini gak sempat ya karena karena saya itu pagi harus masak terus bekerja kemudian sore langsung ngurus bayi terus juga pelayanan juga berdoa doa jadi saya gak saya orang yang gak gaptek saya orang gak saya gak update sama info-info promo ya jadi saya puji Tuhan gitu ya saya bisa satu paket ya makan kenyang juga bisa kesaksian ya harganya cuman Rp20.000 ya bersyukur banget Tuhan itu kuasa ya kalau dia gak kalau dia gak kasih uang dia cukupkan uang saya ya kan luar biasa jadi yang Tuhan kasih tema hari ini itu adalah lidah ya pertamanya tentang lidah jadi saya pikir ini adalah hubungannya dengan puasa bicara yang saya sudah ngomong waktu itu tetapi ternyata ini ada hubungannya sama kebiasaan-kebiasaan buruk saya ya apakah itu saya ini seorang yang liar ya yang sudah mengenal saya dari video-video sebelumnya saya ini orang yang liar dalam perkataan dalam pikiran dalam hati dan dalam perbuatan ya saya juga sudah pernah cerita tentang bagaimana masa lalu saya ya menjadi seorang lesbian hanya demi untuk hanya untuk demi mencari uang untuk anak-anak saya kemudian saya juga pernah menjadi simpanan simpanan para bukan para suami tapi suami orang ya tetapi putus sama ini kemudian sama ini sama ini itu ada beberapa kali ya dan meskipun juga demikian dan meskipun demikian karena sudah terbiasa dengan keliaran itu saya juga kan sempat apa ya bukan sempat jika kalau saya melakukan dosa itu pasti saya melakukan free sex saya melakukan dosa sex ya jadi pada waktu itu menurut saya itu adalah hal yang biasa dan lumrah dan saya sudah di dalam Tuhan loh ya kalau yang lesbian memang saya belum di dalam Tuhan tetapi di video saya yang menjadi boneka online ya dalam laci rahasia itu saya sudah menjadi anak Tuhan dan Tuhan sudah berulang kali menegur saya menghajar saya tetapi ya itu saya saya kembali saya bukan kembali saya beriringan ya jalan dua jalan dua-dua jalan bersama Tuhan juga jalan bersama hantu jadi pada akhirnya sebenarnya kita gak bisa mengabdi pada dua dua Tuhan ya ya mamon atau Tuhan pada dasarnya salah satu itu akan kita akan kita tinggalkan baik itu Tuhan maupun dunia ya tetapi puji Tuhan Allah yang luar biasa itu ya yang mengubahkan hidup saya roh kudus yang memenangkan saya sehingga saya ada di dalam hidup saya pada detik ini dan saya ingin menyaksikan sebenarnya saya juga malu mengatakan semua ini tetapi roh kudus yang memberikan kepada saya kekuatan untuk memberikan kesaksian ini supaya siapapun yang mendengarnya di luar sana tidak perlu teman-teman komen atau tidak perlu juga teman-teman mengatakan iya biarlah Tuhan pun Tuhan lah yang menjamah hati teman-teman juga yang memiliki masa lalu seperti saya supaya Tuhan pun boleh memenangkan teman-teman juga hidup di dalam hidup di dalam dosa itu amat sangat tidak enak kita bagaikan di pelenggu kita bagaikan di kerangkeng dan kita tidak bisa bebas dalam Tuhan tetapi pada waktu itu kekhawatiran saya itu besar sebenarnya sama dengan hari ini keadaan itu sama dengan hari ini waktu itu saya juga tidak punya uang sekarang juga saya tidak punya uang waktu itu saya punya anak dua malah sekarang saya punya anak tiga waktu itu saya menjadi seorang sales sama saya juga jadi seorang sales saya belum memiliki penghasilan yang bertambah tetapi saya setiap saya mengingat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya membuat saya itu menangis saya kok bisa ya lepas dari dari dosa itu ya karena kalau kita nyari duitnya instant itu enak ya kalau menurut 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 daging itu enak bisa melampiaskan hasrat bisa bisa menyalurkan gairah eh dapat duit lagi saya bisa bisa beli ini beli itu bisa lebih cantik bisa ngasih anak saya ini itu tetapi pada dasarnya Tuhan sudah berfirman upah dosa adalah maut bukan hanya maut yang akan akan memanggil kita nanti tetapi sesungguhnya maut itu sudah saya rasakan ketika saya berbuat dosa tidak ada damai sejahtera di dalam hati saya kehilangan kemuliaan Tuhan ketika saya berbuat dosa dan bagaimana saya bisa lepas dari dosa itu saya juga luar biasa Tuhan mengubah saya dengan caranya yang luar biasa dahsyat itu ya saya tidak menyangka dengan cara Tuhan ya karena kalau dengan usaha saya sendiri itu tidak bakal mampu saya tidak bakal mampu untuk lepas dari jerat dosa dengan kekuatan saya sendiri yang pertama saya masih butuh uang banyak kedua saya masih ada hasrat dan gairah ketiga saya sudah terbiasa melakukan dosa lalu bagaimana Tuhan mengubah hidup saya ya yang pasti yang pasti memang dengan berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari hal itu seakan-akan tidak berguna hal itu seakan-akan tidak mengubah saya menjadi kaya tidak mengubah saya menjadi berhasil saat ini juga tidak tetapi firman Tuhan itu mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hati bagaikan seorang seorang pemahat membentuk bejananya demikian Tuhan membuat membentuk saya dengan apa ya itu tadi lidah ternyata menguasai lidah mengekang lidah itu bisa menguasai seluruh tubuh saya saya baru mengerti mengapa Tuhan menyuruh saya puasa bicara dari dulu ya dari dulu ternyata ternyata apa ya hubungannya mengekang lidah dengan hawa nafsu mengekang lidah dengan 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 kecukupan jasmani dan dengan kecukupan daging saya ternyata hubungannya adalah begini ketika saya taat sama Tuhan menguasai lidah kekang kekang di dalam lidah lidah saya ini kan orang yang liar liar dalam perkataan misal misalkan saya gak senang disama orang saya ngomong sama dia saya ngomong dengan pedih saya membalas dia lebih pedih daripada apa yang dia katakan sama saya kalau orang itu menganggap saya bodoh saya akan tunjukkan sama dia bahwa dia lebih bodoh dari saya kalau orang menganggap saya tidak becus bekerja saya akan tunjukkan pada dia saya bisa resign hari ini tapi Tuhan selalu menahan lidah saya mengekang menyuruh saya untuk mengekang lidah ini jadi ketika saya mengekang lidah tau gak saudara itu saya seperti mengerat daging seperti saya disumat daging saya itu saya itu orang ini itu seperti ada tarikan tarikan di dalam tubuh itu kayak ditarik sehingga sehingga daging saya ini pun ikut terkekang ketika saya mengekang lidah daging saya ini terkekang saya terbiasa mengekang lidah terbiasa mengekang lidah pikiran saya pun itu ikut kayak tertarik begitu ya siapa yang menguasai lidahnya ya itu bagian dari penguasaan diri dan orang yang bisa menguasai dirinya dia adalah lebih dari seorang pahlawan dikatakan dalam firman Tuhan demikian jadi saya tidak sadar ya ketika Tuhan bekerja itu misalkan misalkan di di saat-saat bagian tertentu saya ini butuh uang gitu ya biasanya biasanya saya itu tergoda gitu ya dengan seseorang laki-laki yang menawarkan saya ya dan itu sudah Tuhan uji akhir-akhir ini ada mungkin satu bulanan ini Tuhan uji saya ya ada seorang laki-laki yang dulu pernah bersama dengan saya yang dia kembali menawarkan uang yang lebih banyak ya dia menawarkan uang yang lebih menggiurkan melebihi jauh melebihi waktu dia yang ngasih saya waktu itu biasanya saya langsung bilang yes atau biasanya saya pikir-pikir ya enggak ya dosa enggak aduh pasti ini dosa tapi aku butuh gitu ya apalagi saya masih punya utang 13 juta sama teman saya yang saya pakai untuk operasi anak saya Lewi loh ya kan ketika orang itu datang pada saya memberikan uang yang cukup untuk membayar utang itu dulu saya langsung yes yang penting utang saya lunas tapi saya enggak sadar loh saya tidak menolak mentah-mentah karena saya saya minta sama Tuhan Tuhan ajarkan saya berhikmat ajarkan saya bijak untuk memberi jawab dan saya memberi jawab tidak menyinggung hatinya tidak menyinggung perasaannya tapi tidak kompromi dengan dosa saya tolak di dalam nama Yesus saya percaya jika Tuhan dapat melunaskan utang saya yang kemarin Tuhan pun bisa melunaskan utang saya yang hari ini saya tolak itu ya terus ada lagi ada lagi itu kan karena uang ya bagaimana jikalau hasrat saya sedang mengebu atau saya sedang ada di dalam gairah hawa nafsu biasanya saya berpikir biasanya di dalam pikiran saya kalau saya enggak melakukan dengan laki-laki maka saya melakukan sendirian ya tentu teman-teman tahu apa yang dimaksud sendirian ya saya menonton video porno dan melakukan masturbasi sekali lagi saya sebenarnya malu mengatakan ini ya karena youtube ini ada akan disaksikan oleh seluruh dunia tetapi saya mau belajar taat sama Tuhan supaya siapapun yang mendengarnya jangan melakukan seperti saya ya dan saya mau kesaksian bagaimana Tuhan memenangkan hidup saya yaitu melalui kekangan lidah ketika saya tidak lagi mengatakan hal-hal yang kotor ketika saya tidak lagi mesu-mesu ya kayak gitu ketika saya juga tidak lagi berbohong atau atau saya tidak lagi melakukan dosa lidah itu itu kemudian pikiran saya pun tidak tidak mau ketika saya hendak berpikir demikian hendak melakukan dosa yang sama itu Tuhan tarik melalui kekangan lidah ya memang seakan-akan lidah ini kecil ya cuman segini saya melet jadinya cuman segitu tapi ternyata ketika kita mengekang lidah ini kita bisa mengekang seluruh tubuh ya dan saya begitu takjub atas cara Tuhan saya jadi ingat pada waktu itu Tuhan menyembuhkan orang yang buta Tuhan Tuhan menyembuhkan orang buta kenapa Tuhan tidak bilang di dalam namaku atau di dalam nama Bapak sembuhlah kamu memang ada Tuhan memang sering Tuhan juga bilang angkatlah tilamu dan berjalannya sering juga tetapi pada ada suatu firman kan ya ada suatu perikop bahwa Tuhan menyembuhkan orang buta itu tidak langsung melihatlah tidak tetapi Tuhan pakai ludah ya pakai ludah intinya itu seperti menjijikan kenapa sih Tuhan kok begitu ya karena Tuhan memiliki cara masing-masing untuk menyembuhkan orang Tuhan punya cara tersendiri untuk memulihkan seseorang ya dan Tuhan yang maha hikmat maha bijaksana mengapa dia mengerjakan dengan cara demikian seturut dengan karakter orang itu mungkin itulah maha kuasa Tuhan maha bijak Tuhan yang memberikan setiap anaknya pemulihan asal kita mau ya asal kita mau kita berdoa untuk kita lepas dari jerat itu jangan bilang gak bisa asal kita mau dan kita serahkan sama Tuhan biar Tuhan yang pekerja dengan caranya jadi ketikapun saya tidak pegang uang saya gak punya uang saya lagi berhasrat atau apapun itu ya saya tetap bersuka cita di dalam Tuhan saya bebas dalam kegerakan Tuhan saya bebas dalam roh kudus ya bukan bebas dalam dunia ini bukan bebas menurut aturan dunia ini ya yang menganggap free sex atau bercinta yang bukan suami istri adalah hal yang lumrah ingat itu ada di dalam salah satu hukum Taurat jika Tuhan bisa membebaskan saya Tuhan juga bisa membebaskan anda bagaimana bagaimana dengan kehidupan teman-teman saat ini jika Tuhan bisa menyembuhkan saya Tuhan juga bisa menyembuhkan teman-teman saya mau berdoa buat teman-teman Bapak di dalam surga siapapun teman-teman yang mendengarkan hari ini siapapun di luar sana Tuhan engkau menjangkau banyak jiwa engkau menjangkau banyak hati ya Tuhan kiranya Tuhan yang menyembuhkan anak-anakmu ya Tuhan yang memulihkan anakmu yang melepaskan Tuhan dosa seks itu Tuhan yang melepaskan dosa berzinahan itu Tuhan di dalam nama Yesus lepaskanlah Tuhan baik baik itu di dalam pikiran hati dan perbuatannya Tuhan di dalam nama Yesus lepas saya percaya tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil juga percayalah bersama Yesus meski persoalan kita begitu menggunung tetapi gunung tunduk laut berkelora mendengar nama Yesus percayalah kita aman dalam Tuhan jangan khawatir jangan khawatir demikianlah kesaksian saya teman-teman semoga kesaksian ini memberkati teman-teman dan semoga banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan jika ada teman-teman yang ingin didoakan atau mendoakan boleh WA saya ada di dalam kolom deskripsi saya akan mencantumkan nomor WA saya chat by WA WA saja shalom Mbak Ivi Lewihana saya dari ini begitu ya oke sekian kesaksian saya sampai jumpa di kesaksian-kesaksian berikutnya salam dan sejahtera buat kita semuanya Tuhan Yesus berkati shalom selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati